Bribda Randi yang menjadi tersangka kasus aborsi kekasihnya Novia Widyasari akhirnya dipecat sebagai anggota Polri usai menjalani Sidang Komisi Koda Etik Kepolisian di ruang Sidang Bidang Propan Polda Jawa Timur. Sidang Komisi Koda Etik Kepolisian dengan tersangka Bribda Randi digelar pada Kamis pagi dengan dipimpin Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Jatim. Bribda Randi yang hadir dalam persidangan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tercelah dan mendapat sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat sebagai anggota Polri. Sanksi terhadap Bribda Randi diputuskan setelah pemeriksaan terhadap 9 orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan. Bribda Randi sendiri dinyatakan melanggar tentang Kode Etik Polri. Usai menjalani persidangan Kode Etik, Bribda Randi kembali ditahan sembari menunggu proses hukum pidana yang menjeratnya. Kasus yang menjerat Bribda Randi mencuat usai kekasihnya Novia Widyasari bunuh diri dengan menegak racun akibat depresi usai diminta mengugurkan kandungan. Dinyatakan hasil putusannya adalah BTDH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Proses pidananya, pidana umumnya yang ditangani oleh penyidik di Reskrim Um Kodajatin. Nah sekarang ini kan yang bersangkutan tahanan daripada krimum, tanannya krimum dari awal.